Hai yang mati dibunuh ini Tuhan atau manusia tidak akan pernah kalian menerima ajaran kami ibu juga tidak akan pernah bisa masuk ke ajaran kalian sudah berbeda bang jadi jangan mati jangan mati mengatakan orang Kristen menghankan manusia itu aja yang yang saya komplain itu aja yang saya komplain oke oke yang masih temukan manusia jangan pernah mengatakan itu karena yang mati yang mati yang mati ini Tuhan atau manusia adalah firman firman yang mati dibunuh ini Tuhan anda atau manusia berpedoman kepada Alkitab ya kami beri saya tanya Ibu yang mati dibunuh ini Tuhan atau manusia masukkan pemahaman Alquran ke dalam keimanan kami nggak bakalan yang cocok Bang kalian tidak terima kalau Tuhan itu menjadi manusia akan saya tanya yang mati dibunuh ini Tuhan yang sama kami mau jadi apapun dia demi menyelamatkan kami dia rela melakukannya banget ya pasti suami dan anak-anaknya enggak ada yang betah tinggal di rumahnya ibu ini yakin deh kata siapa tuh suami saya tuh disitu yaudah ya saya tanya kepada suaminya tolong bicara yang yang mati dibunuh romawi apa berbicara dengan kamu Bang Sumangga Tuhan Tuhan atau manusia kamu selalu ngotot Oh bukan Oh bukan itu kan kamu kekris senang kita tidak seperti pikiran kamu biasa tapi percetangan juga dan bibir saudara kan kemalapun kamu bawa kamu tidak akan terima walaupun kamu sudah ngerti sudah paham kamu tidak akan terima kamu selalu berdalil kenapa begini kenapa begitu di ayat ini begini biar gitu emang gitu harus berdata bicara bukan asumsi kalau kamu diam artinya kamu menerima kamu murtad itu artinya gimana ceritanya memurtad Kristen dan diajarkan Yesus Piet ombak mbak dari tadi lo sudah sejam lebih loh kita dialog di sini Kristen ini dari mana mana ajaran Yesus untuk untuk orang-orang Kristen ini tidak ada yang mau ngomong seperti saya kalau saya sakit hati kata anda ngomong dari tadi juga enggak ada yang berdaftar cuman marah-marah cuman merekut ajanya kok menjadikan manusia Tuhan itu saya sudah enggak terima saya sudah tidak mau berdialog sama orang seperti kamu kenapa Anda tidak mau menjawab ya mati ini manusia atau Tuhan dia dua natur dia Allah dia Tuhan makanya saya bilang itulah yang menggelikan terima terserah kamu kamu enggak terima kamu jangan ngotot makanya jangan marah kalau dikatakan ibu nyembah manusia ternyata ibu sendiri mengakui Yesus manusia kan lalu itu juga kami tidak boleh menang kalian gimana ibu itu ajaran kami enggak boleh itu tapi diajaran kalian diizinkan kami tidak boleh komplain ya sayang ya cinta ya ya oke Anda sudah akui bahwa Yesus manusia udah selesai Terima kasih jadi jangan marah kalau saya katakan anda nyembah manusia ternyata memang dia menjadi manusia eh kenapa marah terus kenapa marah kalau saya mengatakan anda nyembah manusia kenapa marah muid yang saya komplain kamu mengatakan kami menuhankan manusia itu aja memang manusia ketanya tapi itu tadi Anda mengakui dia manusia Tuhan dan memang dari semuanya dia Tuhan Bagaimana caranya dia dari suruhnya dari Tuhan sementara dia dia adalah manusia memangnya kamu Muhammad itu adalah Allah saya pernah mendengar kamu menyatakan itu Oh Mama eh lah Allah 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 kalian yang menuhankan Allah kalian yang menuhankan manusia tahu enggak hahaha ada itu kamu berapa kali mengatakan itu jadi anda sudah aku ya kalau anda sudah mengakui ya bahwa kamu cuma yang penting saudari saya ibu ini menuhankan manusia bahkan manusia bahkan kalau dibilang nyembah manusia itu masih derajatnya masih tinggi loh masih tinggi logo kalau saya katakan menyembah mantan mayat salah enggak mau mantan mayat kek mau mantan apa kek itu orang yang kamu Tuhan kan itu banyak orang yang kamu katakan bangkitnya bangkit 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 yang bangkit itu orang tidur orang pingsan orang mati mana ada Tuhan bangkit dengar ya teman-teman bangkit bangkit bahwa Muhammad itu adalah Allah nabinya itu Allah memang saya pernah mengatakan bahwa Muhammad itu udah mulai udah mulai bukan udah mulai kamu yang memulai Zuma saya sudah mohon sama kamu jangan pernah mengatakan orang Kristen memenuhankan manusia kita tidak sedang membahas gitu luar kata-kata saya akan akhirnya keluar itu kita tidak ada membahas tentang itu yang kita yang kita bahas ini yang kita bahas ini tentang Islam Kristen gitu ibu cara kamu buat supaya Muhammad itu sama dengan Yesus tidak ada sama-sama nya sama sekali saya rasa agama anda yang menyamanya makan karena agama anda tidak kitabnya ke Islam Islaman kenapa kitab anda ke Islam Islaman kalau gitu kenapa kitab anda kenapa kitab anda ke Islam Islaman kalau gitu kalian juga mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang tidak apa-apa kitab anda ke Islam Islaman kalau anda tidak mau menyamankan tidak ada tidak ada sama sekali tidak apa menunjukkan dimana juga Muhammad dengan Yesus tidak bisa sejajar tapi kenapa kemudian anda mengikuti ajarannya kenapa kitab anda kenapa kitab anda ke Islam Islaman Kenapa kita kita bisa di selaman mana dulu lahir cuma eh mana duluan lahir Alkitab kenapa kitab anda kenapa kitab anda kenapa buku anda anda sebut sebagai Alkitab kenapa Alkitab atau Islam dulu ya Ibu kenapa mana yang lebih dulu lahir Alkitab atau Islam saya tanya kenapa kitab anda menggunakan kata Alkitab Alkitab Sampulnya aja dulu itu tidak bisa berdiri sendiri Sampulnya aja dulu Sampulnya aja dulu Sampulnya aja dulu kitab saudari kenapa disebut dengan sebutan Alkitab kasihan kamu Zuma yang menuhankan manusia itu Juma kasihan kamu yang menuhankan manusia Hai 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 kenapa kitab ibu menyebut disebut dengan Alkitab dari mana kata Alkitab itu dirampok suka-suka kami Alkitab itu kitab suci kami suka-suka kami Alkitab itu kitab suci kami Miaw kamu menuhankan manusia udah-udah ibu istirahat ibu istirahat ibu istirahat dua kali kamu mengatakan itu ibu istirahat dulu dua kali kamu mengatakan itu jadi jangan sekali-kali mengatakan orang Kristen muluhankan manusia sayang ya tuh tadi anda mengakui Yesus manusia karena dia dari sana turun sebelum sebelum dia lahir juga dia sudah ada di sana Firman itu sudah ada di sana itulah penyesat itulah penyesat itulah penyesat itulah penyesatnya tapi dia sudah Tuhan dari sana mengajarkan Yesus adalah Tuhan dari sana itulah penyesat ya kasihan kamu Zuma ya jadi bukan kayak kamu menuhankan manusia kamu yang menuhankan manusia kamu tuduh orang Kristen menuhankan manusia kamu yang menuhankan manusia dua kali kamu mengatakan itu saya dengar fiti-fitinya banyak makanya banyak orang Islam marah sama kamu oh ya oh orang Islam pintar bu orang Islam pintar bu pintar lah makanya menuhankan manusia boleh saya bertanya boleh saya bertanya Tuhan ini apa Tuhan ini apa siapa Tuhan ini apa siapa orang Kristen menuhankan manusia tidak mau kami tidak pernah ada dalilnya bahwa orang Kristen menuhankan manusia tetapi ada dalilnya Zuma menuhankan manusia ya hahaha aduh aduh ampun aduh ketawa deh emang bener lah menuhankan manusia tidak ini o kata kata itu aja sorry 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 Bible maksudnya bukan Alkitab Bible Ibi bernoboh jika lebihnya mencet muntah juga terus bapak berarti yang mana yang firman Tuhan itu Taurat Zabur Injil Alquran itu itu firman Tuhan kalau kitab Mbak ini bukan itu bukan Injil yang Yesus ajarkan bukan lihatkan kamu framing lagi kan kami Kristen Zuma kami tahu bagaimana kami melajari kami ya Zuma ya ya lagi-lagi kamu framing lagi-lagi kamu membuat narasi kamu itu fakta bu kami bagaimana kami mengikuti Alkitab kami firman Tuhan Alkitab lagi Alkitab lagi di Blossy Bloss Oh iya dong katanya-katanya enggak mau menyamanya makan Islam tapi nyebut ya nyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab bahasa Indonesia bahasa Arab itu dijadikan bahasa Indonesia berapa banyak cuma salah satunya Alkitab itu bahasa Yunaninya ketawa orang yang menuhankan manusia ini yang kita saudara-saudari itu bahasa Yunani dalam bahasa Yunani kitab Anda itu disebut apa biblos atau biblika biblika di Indonesia kan itu artinya apa itu adalah buku kamu yang menuhankan manusia jadi orang harusnya ibu itu menyebut buku Yohanes yang kata-katamu Zuma jadi matius orang Kristen menuhankan manusia Roma makam senjata pilih pun kamu sudah kena senjata kamu sendiri itu jangan sekali-kali mengatakan itu kan nanti kamu kena dengan kalimat itu kamu menuhankan manusia banyak fitik-fitiknya Zuma banyak fitik-fitiknya sudah permanen yang buta yang buta mata hatinya yang tuli yang tuli kesombongannya dia tidak bisa pernah membedakan antara Tuhan dan manusia hahaha jeng 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 gitu loh bu jadi kita itu dialognya tadi tuh tentang Kristen Islam lu agama mana yang memang dikhususkan untuk seluruh manusia yang kamu Tuhan kan saya marah saya tidak terima kamu tidak pernah menemukan ayat itu di Quran dikitab Yesus itu tapi kamu mengatakan itu tidak pernah betul ibu yakin ibu yakin oke oke ibu butuh ibu cukup cukup ibu butuh berapa dalil ibu butuh berapa dalil kamu yang menuhi ibu butuh berapa dalil Oh jangan kalau Yesus itu anak manusia kamu itu orang Kristen orang Kristen tidak pernah menungankan manusia ya 30 kali di dalam buku Matius Yesus disebut anak manusia dan catat lama kamu ada 14 kali di dalam buku Markus Yesus disebut sebagai anak manusia kamu orang di dalam buku Lukas disebutkan 27 kali Yesus adalah anak manusia Tuhan kan manusia saya masih ikut beri dalam buku Yohannes 14 kali Yesus disebut sebagai anak manusia berdialog dengan kamu sebaliknya dari mulut kamu itu sebaliknya hujat dan hujat Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Tuhan oke kecuali di buku Yohannes itupun karena pengakuan orang Yesus Yesus sekali saya katakan di dalam buku Matius disebut sebagai anak manusia 30 kali catat itu di dalam buku Lukas disebut 20 kali sebagai anak manusia seluruh Injil itu mengatakan bahwa Yesus manusia tetapi terus Tuhan Zuma itu menjadi anak manusia itu kenapa anda menyalahkan saya membantah itu kamu mau terima bagus enggak terima kamu tidak boleh saya tidak membantah saya mau mengatakan karena mengajarkan yang tidak baik bisa kawin sekian kali lalu saya membantah itu nggak boleh Zuma nggak boleh saya tidak membantah saya menyampaikan isi kitabnya Ibu Yesus itu juga manusia jadi kalau tidak boleh membantah itu salah enggak ketika saya mengatakan anda menyembah manusia lagi janganlah salah tidak salah tidak salah tidak salah tidak ketika saya mengatakan anda menyembah manusia sementara anda sendiri mengakui Yesus itu juga tidak ada adalah manusia kalau kamu minta kepada roh kudus atau Tuhan Yesus apalagi roh kudus kudus di Kristen ada-ada saya jamin Zuma pada roh kudus di Kristen eh 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 kan buktinya kan namat edar sis itu sintam itu sudah lihat kan serifah saya sebut nih satu-satu nih siapa mana ada mana ada roh kudus di Kristen ada-ada sama mereka kamu ini memang belum seberapa kamu mengucap paro kudus itu menurut Yesus kalau kamu mengucap dia atau mau minta dia menemani kamu dia pasti memenuhi inginan kah Allah 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 mana mana ada saya mengucap Yesus ya Allah jangan pernah ada manusia yang tidak kuasa dituhankan ya enggak kayak kamu menuhankan manusia Allah 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 buat manusia kalau dia bangkit mati sampai sekarang Tuhan kami itu sudah membuktikan bahwa dia Tuhan dia mati dan bangkit sekarang ada di surga saya saya pernah bertemu dia beberapa kali buku semuanya penyesal pakani kamu pernah bahaya bahaya Yesus mengatakan kepada muridnya jika ada orang yang berkata bertemu Yesus disini bertemu Yesus disana jangan kau percaya pernah penyesat ini antikristus lihat Tuhan kamu melalui mimpi melalui penglihatan tetapi banyak orang murtad karena dia melihat Tuhan Yesus artinya sampai sekarang dia hidup kamu pernah di dalam matius 24 pernah nggak kamu lihat rumah pernah matius 24 Yesus berkata jika ada orang berkata kepadamu ada mesias disini ada mesias disana tanganmu percaya sebab itu adalah pengajar-pengajar palsu nyaho matis 24 eh jadi yang mengaku bertemu setiap yang mengaku bertemu Yesus pasti adalah pengajar palsu bahwa itu dari babok kitab sendiri ini bermimpi Tuhan Yesus selalu dia merubah hidup banyak murtad meninggalkan matius 24 23 dari roh kudus pada waktu itu orang berkata kepadamu lihat mesias ada disini Yesus ada disana tentang Tuhan Yesus yang kamu percaya Tuhan Yesus ujilah setiap roh jadi kalau dia datang dalam mimpi kita harus lucu-lucu ada orang mimpi bertemu Tuhan nya hahaha enggak melihat Tuhan kamu manusia yang kamu ternyata dia aku itu hanya manusia manusia yang datang di dalam mimpinya ini pasti manusia Yesus berarti betul dia menyembah manusia hahaha saya tanya jujur aduh kamu cuma kenal nggak kamu Bagaimana Bapaknya Zuma Masya Allah kamu Tuhan luar biasa enggak kamu Zuma enggak ada satu orang pun kalian yang menangkut dia berlalu sudah mulai keseluruhan yang mengenalnya Zuma mudah-mudahan nanti setelah mendengar saya berdialog dapat berbicara dengan kamu banyak yang insya karena Zuma menuhankan manusia habis itu nyembah manusia gitu Yesus hahaha yang datang dalam mimpi anda itu berupa manusia atau berupa hewan ayo jawab ayo ayo kamu semua kasihan sekali hahaha yang dimaksud yang di atas dalam mimpi anda itu berupa manusia Berarti akan terima berarti ibu penyembah 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 manusia ini ayatnya yang terakhir sudah benar-benar ini karena itu pergilah jadikan seluruh jadikanlah bangsa muridku bangsa muridku itu dua belas suku bangsa itu oh iya dong iya dong makanya dia berpesan jangan kau menyimpang ke bangsa lain akan masuk jangan kau menyimpang ke bangsa lain itu pengakuan Yesus itu pengakuan Yesus bu jangan kau menyimpang ke bangsa lain kamu menuhankan manusia kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria makanya jika dia sekarang saya menonton pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel pergilah dan beritakanlah kerjaan sungguh sudah dekat sembuhkanlah orang sakit menginginkanlah orang mati lahirkanlah orang kusta usirlah setan-setan kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma karena itu berikanlah pula cuma-cuma janganlah kau membawa emas atau kera atau tumbaga dalam ikat pinggangmu dari mana janganlah kau membawa bekal dalam perjalanan janganlah kau kau baju dua helai kasut dan tongkat sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya apabila kamu masuk ke kota dan desa carilah disitu seorang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya jangan ke bangsa lain atau menyimpang ke bangsa lain tetapi masuklah dalam atau masuk ke dalam kota Samaria tetapi pergilah ternyata Jumat pergilah membaca Alkitab pada domba-domba yang hilang agar dia mengerti apa yang Tuhan Yesus pelarang muridnya yang asli untuk jangan ke bangsa lain berkati dia Bapak berkati dia Tuhan Yesus supaya dia mengerti apa yang yang mana ini bingung melalui firmanmu yang ada yang mana bingung melalui firman yang kau tuliskan jari-jari-jari yang sudah dibaca oleh beluhan ye Tuhan Yesus amin semua orang jadi penuh amin 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 dari perpuluhan dari Bang Sumaya maaf ya ya Bang ya banget terus makasih banyak perpuluhan itu harus ke hasil keringut harus dari hasil keringat mana dalilnya mana dalilnya perpuluhan dibayar bicara sama kamu saya kata-kata berpuluhan itu hanya suku Lewi manusia saya nggak mau lagi melanjutkan perpuluhan itu hanya diberikan kepada suku Lewi yang ada di sini dari suku mana sudah banyak Bang Zuma ini tahu tentang Alkitab Tuhan Yesus memberkati mana-mana perintah bayar-bayar ini mana perintah bayar perpuluhan untuk orang China mana berpuluhan itu hanya untuk suku Lewi manusia yang tidak boleh diantara 12 suku Bani Israel Israel ada satu suku yang memang punya hak menerima daripada perpuluhan yaitu suku Lewi kamu Bang Zuma kalian bayar perpuluhan itu kepada siapa hahaha orang mengambil domba-dombaku dariku tidak bisa domba-domba itu Bani Yaakob mengambil domba-domba itu Bani Yaakob kalian bukan Bani Yaakob kalian serigala nyamar domba akan meletakkan firmanku kepada orang yang aku pilih Bang Zuma salah satu yang dipilihnya Bang Zuma salah satu yang dipilihnya amin perpuluhan butuh perpuluhan dari saya hanya satu-satunya nggak usah-satunya saya mendengarkan tetapi omongnya ibu japan saya nggak mau nggak bisa ditanya ke ibu ini merengkel hati saya coba ditanya ke ibu ini pertanyaan saya tadi ada nggak ajaran Yesus untuk seluruh umat manusia ada nggak coba tanya beliau karena dia hanya bisa disuruh pengguna kamu tidak mau terima ini saya udah bilang Bang Zuma kalau kamu terima satu firman aja dari firman Alkitab perkataan Yesus kamu mortal ya